Halo Auto Freak semua, balik lagi di channel Auto Freak Kali ini gue udah bersama motor yang punya banyak julukan Dari raja jalanan, jet darat, sampai motor jambret Kenapa nih motor dinamain motor jambret? Karena pada eranya dulu nih motor larinya kenceng bener cuy Sering dipake sama jambret, kagak ke uber dikejar sama orang-orang Nah udah tau kan motornya apa? Motornya adalah Yamaha RX King The King of the Road Atau raja jalanan Gak bisa dipungkirin kalo eraking ini yang punya stigma negatif di masyarakat Apalagi di ibu-ibu Udah motor jambret, motor ini juga dikenal Punya suara yang berisik, apalagi kalo kelapotnya gak standar Buset, kayak udah main petasan di deket kuping aja Karena episode ini gue ngebahas eraking, makannya gue berubah Jadi Kamen Rider RX KW Gak bisa dipungkiri, RX King ini memang punya stigma negatif di masyarakat Khususnya ibu-ibu Selain karena identik sama motor menjahat Dan motor kebut-kebutan Motor ini juga dikenal berisik Apalagi kalo kenal potnya udah gak standar Serasa ada yang nyalain petasan deket kuping Tapi bagi para pecinta otomotif, siapa sih yang gak kenal dengan RX King? Suka ataupun gak suka, pasti pernah denger namanya Minimal pernah liat bentuknya Atau denger suaranya di jalanan Buat yang lupa, nih gue kasih lagi nih suara kenal pot RX King Makan kekenal pot Saat ini RX King tengah naik down lagi dan harganya melambung tinggi Oke ngomongin di motor 2 tak Gak up dong rasanya kalo gak kilas balik dulu ke belakang RX King udah mewarnai jalanan Indonesia dari era Orde Baru sampai era Reformasi RX King merupakan transformasi dari RXK-135 yang diproduksi tahun 1980 Namun kurang diminati pasar Indonesia Sehingga berhenti produksi di tahun 1983 Kemudian muncullah RX King pertama Yaitu RX King Cobra tahun 1983 Namun RX King Cobra ini gak asal muncul di Indonesia Tim Yamaha sebelumnya melakukan riset ke daerah-daerah di Indonesia Dan hasilnya masyarakat Indonesia menginginkan motor sport yang tangguh, kencang, irit, dan bertenaga Padau, lengkap juga Motor ini memiliki kode mesin Y1 dan Y2 yang mana merupakan mesin rakitan Jepang Karena itu RX King Cobra sangat diburu oleh para pecinta RX King dan kolektor Generasi berikutnya adalah RX King Master Y174 yang merupakan produksi Pulau Gadung Ini mesinnya ini udah gak produksi Jepang lagi nih Dan produksi di Pulau Gadung Lanjut ke generasi ketiga yang biasa disebut New RX King Yang dimulai tahun 2002 King generasi terakhir ini sudah memenuhi standar euro Yang berimbas pada sektor buang bahan bakar yang lebih ramah lingkungan Karena tidak mempunyai asap sebanyak pendahulunya yang kayak fogging di kampung-kampung Dan pada generasi ini, Kino Lapot dilengkapi katalik konverter Inilah sebabnya lebih ramah lingkungan Selain itu, desain bodi RX King ini semakin modern dengan lampu bulat Seperti motor pendahulunya Yamaha RX100 Bisa dibilang sih lebih modern headlampnya Mirip sama fiction lama Namun perjalanan King berhenti di tahun 2008 Karena peraturan emisi gas buang yang semakin ketat Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah RX King Master RX King yang deket banget sama kehidupan gue waktu kecil nih Dan diomongin banget dulu nih, tahun 95an Tapi sebelum gue bahas nih motor legend lebih dalam Subscribe dulu dong broku Caranya gampang Tinggal lo klik tombol merah tulisannya subscribe Kalau bahasa Indonesia-nya langganan RX King Master merupakan lanjutan dari RX King Cobra Pada tahun 1995 RX King Master dipasarkan dengan perbedaan yang tidak terlalu jauh sama RX King Cobra Karena emang dari generasi RX King Cobra tuh udah mumpuni banget Perbedaannya pada tampilan luar emang tidak terlalu signifikan dengan RX King Cobra Bedanya RX King Master punya tampilan yang lebih modern di RX 95an Dengan stikernya Stiker tangki berdesain sederhana footstep boncengar terpisah dari swing arm Desain bug coupling dan magnet sama dengan King Cobra Rx King Master ini memiliki lampu berbentuk kotak Dan spedometer nya juga kotak Untuk suspensi depan Rx King Master ini memiliki suspensi teleskopik Sedangkan suspensi belakang Rx King Master ini memiliki suspensi swing arm Ukuran ban depan 18 dan ban belakang juga 18 Nah untuk rem Bagian depan udah cakram Tapi yang belakang masih belum Ya cukup lah Lanjut ke tangkinya Tangki RX King Master mampu menampung 9,5 liter bahan bakar Berat kosongnya motor ini 100 kg Sistem starter nya masih pake kick starter Belum electric starter Jadi masih pake tenaga lah dikit Biar betis lu berotot Sedangkan jarak sungguh rodonya 1245 mm Dan tinggi tempat duduknya 770 mm Untuk soal mesin Berbeda dengan Rx King Cobra Yang menggunakan mesin Y1 dan Y2 Yang merupakan mesin yang didatangin langsung dari Jepang Nah kalau Rx King Master berkode mesin Y174 Yang merupakan rakitan Indo Tepatnya di Pulau Gadung Makanya sering dibilang kodenya YP Alias Yamaha Pulau Gadung Mungkin Yamaha Pulau Gadung ya Motor ini bermesin 1 silinder 2 tak 132 cc 5 percepatan dan berpendingin udara Sistem pengapiannya CDI Dan memiliki tenaga 18,5 PS di RPM 9000 Oke segitu aja pembahasan kita soal Rx King Master Kalau ada kesalahan dan kekurangan Bisa lu tambah di kolom komen Oke sekian dari kita Ikutin terus video-video kita selanjutnya Jangan lupa subscribe channel kita Karena yang selanjutnya kita akan bahas Andalah Rx King tahun 2009 Motor yang pernah laku 70 juta cuy Waduh gak closing-closing ini Yaudah ciao Jangan lupa subscribe channel Jangan lupa subscribe channel